Air kelapa tua dan air kelapa muda sama-sama bermanfaat. Air kelapa bermanfaat bagi kesehatan karena kandungan nutrisi seperti potasium, sodium, elektrolit, kalsium, dan vitamin C. Umumnya, masyarakat Indonesia lebih familiar dengan mengonsumsi air kelapa muda. Namun, air kelapa tua juga memiliki manfaat bagi kesehatan. Lalu, apa manfaat serta perbedaan antara air kelapa muda dan air kelapa tua? Air kelapa muda memiliki pH yang lebih asam sekitar 4,5 bila dibandingkan dengan air kelapa tua. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Pertumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia, Dodgy, Ingrid Tania, sedangkan air kelapa tua tidak terlalu terasa asam. Namun, rasa air dari kelapa tetap tergantung varietas buah serta zat pemanis yang ditambahkan, Umumnya kalau kandungan elektrolitnya, mineralnya, itu memang lebih banyak air kelapa muda, kata Ingrid, Minggu, 28 April 2024. Ingrid mengungkapkan, air dari kelapa muda dan kelapa tua memiliki manfaat yang hampir sama. Ini karena kandungan nutrisinya mirip. Namun, kandungan elektrolit lebih banyak terkandung dalam air kelapa muda sehingga bagus dikonsumsi oleh orang yang dehidrasi atau menderita diare. Sehingga kalau kepanasan, banyak keringat keluar, cenderung gampang dehidrasi, diare, kita pilihnya air kelapa muda, terangnya. Meski begitu, air kelapa tua juga punya manfaat diantaranya menurunkan tekanan darah. Selain itu, air dari kelapa tua maupun kelapa muda mengandung vitamin C, zat besi, dan magnesium. Kandungan ini bagus untuk menjaga daya tahan tubuh, menurunkan tekanan darah, mengatasi mah, serta melindungi fungsi organ penting tubuh. Intinya kedua-duanya bermanfaat, tapi kita sesuaikan dengan kebutuhan, tegas Ingrid.